Pemirsa Pemerintah Kabupaten Sitaro memberlakukan tanggap darurat erupsi Gunung Karang Eta. Ya, BPBD Sitaro menggelar rapat bersama untuk memetakan fungsi tugas serta penanganan bencana. Bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sitaro menggelar rapat bersama dengan PMKP Sitaro, Basarnas, TNI Pori, serta Tagana Sitaro. Selain mendengarkan kondisi Gunung Karang Eta, rapat tersebut membahas juga soal penanganan bencana, distribusi bantuan, serta fungsi dan tugas persoal yang tanggap darurat. Saat ini, sekitar 400 warga desa Batu Bulan di Kecamatan Siau, Barat Utara belum dievakuasi. Pemerintah PMKP Sitaro sendiri mengajukan pemantauan udara untuk guguran lahar Karang Eta. Kondisi terkini yang ada di Gunung Karang Eta dengan kondisi yang ada terhadap kemungkinan ancaman di masyarakat, di lokasi Batu Bulan dan di Nyambang. Sehingga jika itu ada ketidakcocokan, kita akan segera menyesuaikan sehingga potensi ancaman yang digambarkan oleh TVMBG itu bisa kita hindari atau kita cegar. Saat ini juga sebenarnya PMD sudah berusaha untuk mengajak dari Angkatan Laut yang ada di Tahuna untuk datang kemari agar membantu masyarakat melakukan evakuasi maupun melakukan bantuan kepada masyarakat yang cari colir di desa.